Dan di informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan sidang perdana dugaan pelecehan perawat yang akan langsung dilaporkan oleh rekan kami Rizky di lapangan. Silahkan Rizky. Selamat siang pemirsa saat ini saya berada di pengadilan negeri Surabaya. Dapat saya informasikan bahwa tanggal 19 hari ini pihak dari korban dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Hospital Surabaya beberapa waktu yang lalu tim kuasa hukum dari pelaku saat ini memperah-peradilkan perusahaan Surabaya. Bahwa pihak keluarga menduga penetapan tersangka yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak sesuai dengan prosedur. Berikut cuplikan wawancara saya dengan kuasa hukum pelaku. Nah gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh ZA terhadap Kapolestabes. Ya kan kita masih menunggu supaya nanti Kapolestabes atau kuasa hukumnya bisa datang dan kita akan menyampaikan gugatan. Kenapa kita mengugat meskipun ZA sudah sekian lama ditahan baru mengugat? Karena kita kenalnya masih baru seminggu yang lalu. Surat kuasa dibuat pada tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret itu juga kita ajukan gugatan pra-peradilan. Kenapa kita mengajukan gugatan? Karena memang secara hukum penetapan tersangka yang dilakukan Polestabes kepada ZA ini terlalu prematur. Kasus ini tanggal 23, dilaporkan tanggal 25, tanggal 26 pagi ZA sudah ditangkap. ZA tidak pernah dipanggil sebagai saksi. Tapi-tapi tiba-tiba sudah ditangkap. Kalau tiba-tiba ditangkap itu artinya bahwa kepolisian sudah menetapkan ZA sebagai tersangka. Ini yang kita persoalkan. Menurut kami tidak ada ahli yang menguatkan bahwa dugaan, pelecehan betul-betul dilakukan oleh ZA. Yang ada hanya keterangan korban. Keterangan korban ini tidak didukung oleh saksi, tidak didukung oleh alat bukti visur. Sebab yang namanya, apa ya, yang merayangi pegang bayi darah tentu tidak mungkin ada bekasnya di situ. Nah inilah menurut kami kenapa gugatan pra-peradilannya harus kita ajukan. Mestinya karena ini bukan OTT, bukan tiba-tiba merayangi ketangkep, tentu harus dipanggil lebih dulu. Mengumpulkan alat bukti lebih dulu. Kalau sudah firm, buktinya sudah buat, barulah ditetapkan menjadi tersangka. Saya khawatir, ini ada dugaan bahwa akibat video viral itulah seakan-akan ada tekanan publik kepada kepolisian harus segera menangkap ZA. Ini yang kita sosalkan dan ini yang harus diuji di dalam gugatan pra-peradilan. Kita sudah menyiapkan saksi, kita sudah menyiapkan ahli nantinya yang untuk menguatkan supaya pra-peradilan ini menang. Harapannya cuma satu, jangan sampai sidang pokok perkara itu lebih dulu dibanding putusan pra-peradilan. Memupayakan semuanya, sudah memasukkan tulang pencabutan BAP, sudah berulang kali, tapi mereka mengapaikan semuanya. Poin apa itu yang dicabut? Semuanya atau sebagian? BAP pertama kali suami saya, yang kami dicabut. Oh, dicabut. Terkait laporan samian, kenapa kok dicabut nggak waktu itu? Karena dari awal penangkapan suami, itu kan sudah ada kekerasan, ada pemukulan dengan suami. Pertama kali suami sudah dicabutkan psikisnya. Waktu pembuatan BAP, itu suami didampingi oleh pengacara yang disediakan kepolisian juga. Suami waktu itu tidak bisa berpikir secara jernih. Hati tidak bisa merasakan, pikiran tidak bisa berpikir. Jadi, apa yang dibuat di BAP pertama itu, itu rekayasa semuanya. Ini bukan murni kata-kata suami saya. Berarti ada tekanan ya waktu itu ya? Iya. Dan awal pertama kali penangkapan juga sama penyitik diiming-iming. Kamu di sini, dari awal pertama kali video itu kan kamu sudah bilang iya. Kalau di sini kamu bilang enggak. Nanti hukuman kamu akan diperberat bertahun-tahun. Tapi kalau kamu menurut dengan kami, kami akan membantu kamu di pengadilan nanti. Kamu menurut dengan kami, nanti hukuman kamu akan diperingan 3-5 bulan. Itu yang dikatakan mereka. Baik, kita akan jeda sesaat lagi karena akan kami hadirkan usaha jeda pariwara berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.